Hai di video kali ini gue bakal nge-share kepada kalian semua suatu yang berguna banget buat lulu pada main resident evil 4 Oke dan sebelumnya selamat datang di channel gua di channel zakwan HD dan selamat menonton Oke dan kembali lagi di Kim yang sampai sekarang itu masih terkenal ya masih banyak banget layarnya bahkan setiap gua kerental PS tuh nggak jarang gua nemuin masih banyak player yang main resident evil 4 dan kali ini gua bakal ngasih trik kepada kalian semua gimana sih caranya mengalahkan eh boss chainsaw atau bos ya bos apa namanya yang bobo urgaji mesin itu ya katanya sih kalau ngelawan itu tuh susah banget kelihatannya ya tapi gue punya trik loh gimana sih cara ngelawan dia tanpa ngeluarin kamu atau sesenjata sedikit apa peluru sedikitpun Oke langsung aja sebagai pembuktian misalnya nih kalau kalian enggak percaya gua bisa ngalahinnya gua bakal nge-discard semua senjata gua gua dan nih kalian lihat gua nggak pakai apa-apa lagi dan langsung aja kita bakal ketutor Oke bentar gua abis dulu pelurunya oke peluru gua sudah habis dan ya nih kalian bisa lihat hajir ini bakal gereget banget sumpah gua bakal gua ngetesnya di chapter 1.2 ya karena chapter inilah gua bisa nemuin ini si di cinso ini nah nah bisa mulai bergerak di sana gua masuk ke sini di 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 �� di 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 si di 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 untuk mi di Astaga, ini lebih ganggu banget Aduh Anjir 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 Sorry, 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 bro Sorry, bro, sorry, bro Ini, aduh, itu zombie yang Faktu itu loh, mengganggu banget Sorry, sorry, kita ulang lagi ya Dan triknya itu Cukup mudah ya, kalian cuma menggunakan pisau Seperti yang gue lakuin Di awal-awal tadi ya Oke, pertama gue nge-discard Semua dulu Aduh Oke Oke, sudah habis Peluru gue ya Dan Kita ulang sekali lagi Oke Nah, nah, nih Baru nih Gue bisa nge-nge-nge Gue mainnya nih Modenya profesional Gampang banget loh Serius Ini trik nih bisa lo pake Untuk ngehematin dulu pada ya Nah, gitu loh Nah, gitu bro Nah, liat Mudah banget anjay Ngebunuhnya mudah banget Gitu kan Anjir, tuh Liat Udah tepar dia bro Udah tepar bro Nah, gitu ya Jadi, trik ini bisa kalian pake Di chapter manapun Yang ada Ups Nah, karena trik ini bisa kalian pake Ke semua zombie ya Kalau gak gue saranin banget Di tempat yang rame Kalian pake trik ini ya Aduh Headshot anjay Hehehe Nah Anjir Gue lupa datarannya tinggi Yang rendah anjay Nah, nih Nah 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 Astagam Nah Gimana Gimana Gak percaya lagi Trik dia Berguna Oke Kita coba nih Ke zombie yang ini Anjir Sorry Anjir Gue baru getar Menembak Anjir Sorry 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 Gara gue sama dia Terlalu Dari bro Anjay Anjay Zombinya Juta Tidak Nah Ini Ada segerumpulan zombie Apakah gue bisa Anjay 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 Ternyata Gue terlalu sombong Oke Oke Tapi pistol Seleon Keren loh Kalau pelurunya lagi habis Kayak Pinter Aduh Sori Aduh Ah Jadi Terlalu Gitu aja Bro Kalian maju Gitu kan Suka Gondi Gitu Kalian maju Aja Gitu Tinggal Kalian good Gitu Suka Arah Kepala Gondi Yang Mau Kalian Bunuh Gitu La Suka Kepala Suka Gitu udah deh nggak papa mati lagi nanti gua bakal nggak bakal gua save nih kalau lagi rame sih susahnya gitu bro itu muzobi yang senjata ini nah gimana ya mungkin segini dulu ya trik gua kali ini ya untuk bagi kalian yang ingin menghemat dulu gitu kan buat ngelawan boss-boss gitu ya kan trik ini tuh bisa kalian pakai loh dan cara itu simple banget mudah dipelajarin untuk semua player yang baru atau kalian nih misalnya bocah kit zaman now yang baru main resident evil dan direkomendasiin resident evil 4 gitu kan sama teman-teman kalian terus kalian bingung nih aduh nih boss yang membawa senso ini ini apa banget nih overpower banget nih masa sekali hit kepala gua bisa hancur gitu ya kan nah kalian bisa pakai ini ini apa namanya sorry gua batuk triknya tuh bisa dipakai di semua player ya dan triknya itu kalian cuma perlu kecepatan tangan doang nih kayak gue nih bisa zombie lagi nyerang nih dia kan nyerang gitu tuh kita tinggal mundur dikit maju mundur gitu untuk untuk ngeluarin gerakan musuhnya gitu kan kan senso tuh dia mau motong gitu kan kita maju kita mundurin nah dia kan motong tuh nah setelah dia ngeluarin kapannya animasi apa namanya gerakannya tuh kita tinggal pisauin nah pastikan jaraknya tuh sekitar segini nih segini jarak yang pas untuk kalian melakukan pisau jangan terlalu kebawah ya nanti zombinya malah nggak ke stun ya nggak kena kepalanya yang bisa di-kick gitu loh jadi ya sekian dulu video video gua kali ini kalau kalian suka boleh di-subscribe dan di-like dan sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya